Hei, tepuk tangan dia pada balong Cerek, cerek, cerek Hei Hei, tepuk tangan dia pada balong Acara ini, kacu macang kruan Acara ini, kacu macang kruan Acara ini, kacu macang kruan Oppo reee Oppo are-are-are Di bayar si nonton lu rumah kanak-kanak Masalah, dup-dup-dup Gacu macang kruan Kacu macang kruan Kacu macang kruan Topik monyong Yang ganteng, sak Jawa Timur Di luar Jawa Timur Lek Padahal sampai sak Jawa Timur Aku ganteng, aku terbawa Aku mau nguneng situ bondo Lepo Jaluk duwe introduced byaku ya Gak go dumper Lek aku begitu melebus situ bondo Aku langsung ter Wow Wow, iya po Ternyata banyak pembangunan-pembangunannya sudah berkembang maju saya lihat saya dengar saya buktikan bahwa di Kabupaten situ Bondo ini para petani tembakau ini juga semakin pinter-pinter ada pelatihan ada pelatihannya juga semakin bagus ya kan kesejahteraan petani tembakau semakin baik semakin membangun jadi saya patut bangga dengan Kabupaten situ Bondo saja nih ikiki mulai kapan coba sargai perasaan mau turun salah sama saya memang badan tidur biar tapi roh saya peluyur ikit demet tinggi aja di luar biasa tepuk tangan dulu dong untuk kabupaten dulu hari ini enggak tembak Cangkruan ada di Pendopo Kabupaten situ Bondo dan kita akan tetap membahas perencanaan pembangunan di Kabupaten situ Bondo melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau tepuk tangan dulu dong masih seru ini pembahasan hari ini ada siapa aja ini saat hari ini luar biasa tepuk tangan yang keras mengkonek mulai langsung mau ya sudah kita akan memperkenalkan narasumber yang luar biasa beliau adalah Bapak Sekda Bapak Saifullah Assalamualaikum Mbak Sekda Hai lah Bisa Taufik Sekda situ Bondo luar biasa aku nonton ini model protes ini Mas Niki Pajangan nopo-nopo pun Kulo buka Niki tasik rodok bingung Pak Sekda masuk donat ya dibungkus plastik antisipasi kovid Oh aku seneng loh Pasek daiki jebakannya luar biasa deh matur semuanya tepuk tangan dulu Pak Sekda toh tangan dan beliau sebelahnya adalah Bapak Asep Munandar Kepala Kantor pengawasan dan pelayanan biar cukai Jember Assalamualaikum Pak Asep Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa siap tepuk tangan dulu dong buat Pak Asep ini jauh-jauh saya tunggu Pak Asep hampir tiga jam saya tungguin dari sana taing ceng tibae tukang apa bedaan isik di Gurung Teko koncok-koncok jahat timur nah saya kini bakalan bahas perencanaan pembangunan Kabupaten Situ Bondo karena di Situ Bondo juga sudah ada petaninya ya dan juga dana bahas segi hasil cukai ini seperti apa nanti kita akan bahas panjang lebar tapi sebelum nanti kita akan bahas ini ada Viti tentang apa yang dilaksanakan oleh Kabupaten Situ Bondo dalam rangka dana bagi hasil ayo kita saksikan dulu Pemerintah Kabupaten Situ Bondo terus melakukan sosialisasi manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCAT untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Situ Bondo sasaran sosialisasi adalah para petani tembakau, pedagang, dan buruh tani Sekretaris Daerah Kabupaten Situ Bondo Saifullah mengatakan penggunaan dan pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCAT bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hal ini dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi selain itu juga penegakan hukum yang dapat menurunkan tingkat peredaran barang kena cukai ilegal serta mendukung jaminan kesehatan nasional penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCAT ini menjadi salah satu sumber pendanaan bidang kesehatan, khususnya melalui kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, maupun kuratif serta upaya penurunan angka prevalensi stunting dan penanganan pandemi COVID-19 sementara itu Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Badan Cukai Jember Asek Munandar menyatakan cukai adalah pengguna negara terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan undang-undang salah satu contoh karakteristik barang kena cukai atau BKJ diantaranya konsumsinya perlu dikendalikan peredarannya perlu diawasi yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan serta perlu adanya pembebanan demi keadilan dan keseimbangan Niki, berapa Pak besar paku dana bagi hasil di Kabupaten Situwondo tahun 2021 ini Pak? Iya, alhamdulillah kita di tahun 2021 paku yang diterima 38 miliar 38 miliar 38 miliar tetapi ada sisa silpa tahun 2019 kemarin sehingga totalnya kita adalah 41 miliar Oh tepuk tangan dong 41 miliar loh besar sekali nah proses penggunaannya 41 miliar ini kita florkan kepada UPD-UPD yang memang punya keterkaitan sebagaimana yang diatur dalam BMK jadi penggunaan dana cukai itu tidak sembarangan tetapi sudah diatur menunya oleh pemerintah pusat meskipun dana cukai itu diberikan kepada pemerintah daerah di mana pemerintah daerah sebagai pelaksana desentralisasi bupati dalam hal ini untuk bisa memanfaatkan dana cukai ini sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah tetapi ada garisnya jadi Cak Taufik ada garisnya yang pertama bahwa dari alokasi 41M itu itu sudah diatur posisinya 27% 30% itu untuk penanganan bidang kesehatan kenapa karena kita di tahun 2001 ini Corona masih belum berakhir 2021 terutama kemarin saat-saat kita bulan Jumi Juli lombang kedua yang begitu besar ini membutuhkan penanganan yang extraordinary dari pemerintah dan dinas kesehatan bagaimana penanganan-penangan Covid ini bisa diatasi karena sumber dana dari APBD juga kecil maka dana transfer dari DBHJHT ini yang bisa kita manfaat oke kemudian yang kedua dana ini juga digunakan untuk penegakan hukum penegakan hukum karena diatur itu 25% 25% tadi 27 ya dari dana 41 itu itu digunakan untuk alokasi penanganan penegakan di bidang hukum baik itu oleh bagian hukum ya yang disita ada dinas Kominfo ada BAPEDA ada Bank S-Bankpol kemudian ada bagian perekonomian termasuk dari biacu kesehatan nah tetapi ini internal kita itu bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat agar supaya masyarakat benar-benar menggunakan memanfaatkan dana cukai ini dan memahamkan agar supaya tidak terjadi pelanggaran masyarakat yang membuat rokok liting tetapi kemudian tidak diberi cukai menjadi rokok ilegal ketika rokok ilegal ini terus berkembang maka pendapatan pemerintah akan turun ketika pendapatan pemerintah turun maka akan dana yang akan dibagikan juga akan turun itu Cak Taufik kemudian yang ketiga alokasi daripada dana cukai ini untuk peningkatan kejahteraan masyarakat Tadi di awal bahwa Alhamdulillah di tahun 2021 ini pemerintah dengan diatur jadi setiap tahun itu ada PMK nya yang atur jadi menunya sudah diatur seperti ini seperti ini nah di dalam PMK itu sudah disebutkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dikelola di pemerintah lopat dan setiap bondo itu untuk pupuk oh dikelola oleh dinas tanaman pangan kenapa karena masyarakat miskin kita keutamanya kepada masyarakat-masyarakat petani tembakau itu yang kepemilikan lahannya di bawah 0,4 hektare petani miskin nah ini kita bantu dari dana cukai untuk pemberian pupuk pemberian bantuan pupuk pupuk gratis yang dilakukan dari sumber ini Tahan dulu Pak yang disitu saya akan kepingin kayaknya penting itu untuk dijelaskan tapi Pak Asep saya akan kasih tugas mohon izin dulu Pak Asep begitu prioritas Pak Sekda memalokasikan untuk keamanan untuk kesehatan dan kesejahteraan luar biasa nah dari 41 yang tadi itu apakah ada kemungkinan bagaimana dasar sehingga Kabupaten Situbondo itu bisa meningkat lagi untuk dana bagi hasilnya rumusnya bagaimana terima kasih Cang Taufik jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah bahwa DBHC Hati ini adalah alokasi dari pemerintah pusat ke daerah-daerah salah satu kuncinya adalah untuk bagaimana pembagiannya adalah daerah tersebut adalah daerah penghasil tembakau penghasil daun tembakau kemudian yang kedua adalah daerah penghasil cukai artinya daerah dimana ada pabrik rokok yang menghasilkan cukai hasil tembakau itulah menjadi dasar daripada pembagian DBHC Hati ini jadi kita ketahui Kabupaten Situbondo ini merupakan daerah penghasil tanaman tembakau ada tembakau kayu mas ada tembakau tambeng nah ini bagaimana supaya ke depan supaya nilai DBHC Hati ini tentunya harus meningkatkan produksi tanaman tembakau tadi jadi seperti yang disampaikan Pak Sekretaris Daerah salah satunya bagaimana untuk peningkatan kualitas hasil tembakau itu juga merupakan bisa dibiayai dari DBHC Hati kalau yang diterima tadi sampai ada silpa 41 miliar sebenarnya yang dikirim dari Kabupaten Situbondo itu berapa kok bisa dapatkan 41 kan mungkin lebih besar daripada yang didapatkan itu Pak tadi bisa bisa jadi nantikan tergantung cukainya Pak jadi untuk perhitungan cukai sesuai dengan undang-undang cukai nilai DBHC Hati itu dihitung 2% dari nilai cukai nasional jadi kalau tahun ini target kami untuk cukai hasil tembakau adalah Rp173 Triliun Rp173 Triliun tepuk tangan dong berarti targetnya luar biasa nah nanti di daerah akan mendapatkan nilai 2% nya dari Rp173 Triliun tadi nah ini akan dibagi secara hitungan tadi berdasarkan tembakau nya dan cukai nya cukai rokoknya cukai hasil tembakau nya nah kemudian juga tadi supaya gimana meningkat tentunya supaya daerah-daerah penghasil rokok itu harus meningkatkan penghasilan dari sektor cukai hasil tembakau gak mungkin dari sisi perkebunan tembakau agar ditingkatkan ke depannya oke tepuk tangan dulu dong masih tersimpan sebuah rahasia yang misteri tapi Pak Sekda pasti akan tahu tapi nanti biar jawab konjok Jawa Timur Pak Sekda akan membuat rumus khusus tentang bagaimana meningkatkan dana bagasi hasil Ojo Nandidi tetap mengacara gak cuma campuran garai cerdas berkualitas kuk pernah terjatuh kuk pernah ditinggalkan pupus cerita tinggallah impian mahasempurna Tuhan kirimkan kau untukku kekasih yang tulus dan kisah kalamu kini hilang ketahu gak cuma cangkruan konjok-konjok Jawa Timur ketemu manekaro cak tomo topik ponyong dengan acara gak cuma cangkruan garai cerdas berkualitas nah luar biasa kita akan langsung tanya kepada Pak Sekda Pak Niki aduh kursi kunang Pak Sekda ini tadi ada prioritas yang menjadi keperhatian dari kabupaten situ terutama kesejahteraan petani monggo dilanjut Pak untuk meningkatkan kesejahteraan petani ini Bapak Upati sudah mengarahkan pertama untuk pemberian pupuk lewat dinas tanaman pangan ada kurang lebih sekitar 23 ribu masyarakat yang kepemilikan hanya di bawah 0,4 hektare itu diberi pupuk gratis paling tidak ini mengurangi kos pengeluaran pengeluaran yang harus dia keluarkan yang kedua bahwa di masa pandemi ini buruh petani buruh pabrik rokok ini aktivitasnya berkurang kegiatannya berkurang pendapatan berkurang karena terbatasan yang kemarin PPKM Mikro nah Bupati mengambil kebijakan agar supaya sesuai dengan ketentuan perdoman PMK itu ini bisa dibantukan untuk masyarakat buruh petani dan buruh pabrik rokok itu sebanyak 10.075 orang yang insya Allah Desember ini akan diluncurkan bantuan sebesar 900 ribu rupiah paling tidak ini akan membantu ekonominya mereka 900 ribu rupiah untuk 23 ribu 900 ribu rupiah untuk 10.075 totalnya itu sekitar 9 miliar sekian wuuh luar biasa tukuk tangan dong itu untuk kesejahteraan petani nah tadi sudah disampaikan oleh Cak Taufik mungkin Mbak Indah juga bahwa bagaimana kita untuk upaya meningkatkan dana bagi hasil cukai nah pertama tadi bahwa kita ini termasuk daerah penghasil tembakau nah ini yang harus kita tingkatkan produktivitasnya mutunya kualitasnya dan yang kedua dan ini menjadi penting bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah pusat itu akan memperhatikan kita menakilani taat kepada ketentuan-ketentuan artinya apa pelaporannya enggak telat penyerapannya bagus penyerapan anggarannya bagus artinya ini segera bisa kita lakukan nah kalau poin-poin itu sudah dilakukan insyaallah di tahun 2022 kita dana cukainya itu meningkat di atas 45 miliar luar biasa luar biasa pak ini ada produk dari kabupaten situ bondo keripik jamur banana nah nah nopo nih Penapa sih nopo nih kebagian dari meningkatkan kesejahteraan masyarakat pas dana kasa egeball meningkat lagi penapa masyarakat sendi produk pakanto Jadi gini, bahwa di situ Bonda ini banyak pelaku-pelaku usaha mikro dengan memproduk seperti yang di belakang ini. Dan kemarin produk kita ini sudah dikirim go ke Turgi, Pak Bupati. Ini juga bantuan dari Pak Menteri, Kang Menteri, Mas Menteri, Sandiaga Uno. Dalam rangka membina OGE dan OCE itu. Ada beberapa produk yang sudah kita kirim kemarin ke Turgi, kita kirim satu box itu, satu mobil box, kerupuk, macam-macam itu produk-produk kita. Dan bagian dari dana cukai. Oh jadi juga bagian dari itu? Bukan, bagian dari dana cukai yang digunakan untuk penegakan hukum. Sosialisasi-sosialisasi itu juga bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Masyarakat kita yang memproduk ini dibeli produknya, itu yang akan diberikan kepada para peserta sosialisasi. Ada rengginang, ada krepik, dan macam-macam itu. Semua olah-olah kita itu kita beli dari dana cukai. Ada krepik pisang, ada jambung. Jadi dana cukai ini betul-betul bermanfaat, selain meningkatkan kesejahteraan petani tembakau, juga berikan masyarakat umum, terutama para pelaku usaha kecil, untuk kita berdayakan mereka. Di masa-masa pandemi ini, mereka masih terus eksis dalam melakukan aktivitasnya. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ben semangat. Saya ke Pak Asep. Asep cukup sebagai sebuah tampilan, bahwa Situ Bondo konsen banget terhadap yang namanya dana bagi hasil ini dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pak, tapi sebenarnya akan bertanya, kenapa sih sebenarnya produk dari Situ Bondo ini menarik? Tidak hanya sekedar cukainya, tapi sebenarnya sebagai produksi dari tanaman tembakau ini, apa juga berpengaruh untuk meningkatkan dana bagi hasil, Pak? Betul, jadi terkait dengan DBHC Hati tadi, memang perlu melakukan peningkatan kualitas bahan baku dalam hal ini adalah tembakau-nya. Jadi, salah satu pengeluaran ataupun output dari DBHC Hati adalah peningkatan bahan baku. Jadi, sangat penting bagi Pemda, terutama untuk bagaimana para petani-petani ini memanfaatkan dana DBHC Hati untuk meningkatkan kualitas bahan baku berupa daun tembakau tadi. Kemungkin dapat saya tambahkan juga, dari sisi cukainya, nah dari sisi cukainya itu bagaimana supaya meningkat? Nah, kami dari BHC Hati tentunya concern dengan penerimaan cukainya, karena tadi pada akhirnya nilai DBHC Hati dihitung dari besaran total cukai nasional. Makanya kami berkeinginan bahwa supaya masyarakat itu membeli rokok-rokok yang legal. Nah, kalau membeli rokok-rokok berarti teman-teman para penikmat rokok ini juga menyumbangkan uangnya untuk negara dalam bentuk cukai. Jadi, kalau Pak Taufik merokok nggak? Merokok Pak. Nah, itu mas Taufik rokoknya mesin apa yang SKT? Saya pokoknya yang berjukai. Ya, terima kasih. Jadi, kalau misalnya mas Taufik merokok, katakanlah yang SKM, cigarette kretek mesin, itu berarti mas Taufik, cak Taufik, nyumbang untuk negara itu sekitar 500 rupiah per batang. Per batang, coba. Satu hari saya itu 4 pak. Berapa? 4 pak. Berarti kan ada sekitar 80 batang ya. Tinggal dikali 5 tadi. Berapa sumbangan cak Taufik untuk negara. Apalagi kalau masyarakat semua mengkonsumsi rokok yang legal, rokok yang berbandrol, rokok yang berpita cukai. Artinya, masyarakat membantu pemerintah dalam peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau dan hasilnya nanti dibagi ke daerah-daerah dalam bentuk DBHCHT tadi pak. Pak, saya ingin tahu nih. Jadi kan banyak. Ada yang bapak ngomong rokok dianggap sebagai legal dan illegal. Nah, yang tidak boleh kan illegal. Nah, itu apa saja ini biar kawan-kawan juga mengerti. Yang tidak diperkenankan seperti apa? Ini betulan silahkan ada kami bawakan satu contoh-contoh rokok yang ilegal. Nah, yang pertama ini pak disebut rokok polos. Jadi salah satu cirinya dia tidak menggunakan pita cukai. Jadi tanpa bandrol. Carilah rokok yang asli, yang legal itu ada pita cukainya pak. Pita cukai. Nah, ini salah satu ciri ya rokok yang ilegal. Tanpa bandrol. Kemudian, ada juga rokok dengan menggunakan pita cukai palsu. Nah, ini mungkin kalau di masyarakat, apalagi kalau pita palsunya kualitasnya KW1 ya, artinya mendekati asli mungkin teman-teman akan susah membedakan. Sulit pak. Tapi kalau kami biar cukai bisa. Dengan salah satu cirinya, kalau kami di sini melihatnya ada tanda-tanda yang ini sepertinya tidak resmi nih. Ini kalau di sini saya lihat tanda lambang garudanya itu terlalu kurang tajam ya. Jadi mungkin kalau membedakannya nanti dengan yang asli kelihatan. Kelihatan, oke. Itu rokok dengan pita cukai palsu. Kemudian ada juga pita cukai yang salah peruntukan. Jadi misalkan Cak Taufik ngerokok SKM. Nah, dicek di pitanya. Apakah dia menggunakan pita cukai SKM atau SKT? Biasanya di sini ada tandanya. Oh, ini jenis rokoknya apa? SKT atau SKM? Itu salah peruntukan. Masih ada lagi? Ada. Yang terakhir? Salah personalisasi. Salah personifikasi. Ini artinya ada pabrik rokok yang menggunakan pita cukai pabrik lain. Oke. Nah, itu juga nggak boleh. Tapi kami dibiarkan juga ada sistem namanya personalisasi. Jadi setiap pabrik rokok punya kode tertentu yang kami tahu. Baik, baik, baik. Baik, nanti bisa dijelaskan lebih rinci. Dan sekaligus ada persoalan nanti di situ Bondo yang luar biasa. Konjok-konjok jahatimur, ojok pindah channel. Aku tak nyanyi C. Weh, weh, weh. ngerokok bendina wes jumbang negara tapi ojo hali tuku rokok sing wes resmi aku raneo tak neng bea cukai ojo sampe ngelanggar ben iso bangku negara kawai rakyat ben iso makbur sentoso eh kalau saya menemukan rokok ilegal saya ingin melaporkan kemana Bapak lalu jikalau saya melaporkan apakah data yang data saya pribadi aman atau bagaimana terima kasih terima kasih Oh luar berbiasa ini partisipasi masyarakat untuk melaporkan rokok ilegal ada lagi yang mau tanya silahkan Hai monggo G Hai jembatan besoknya Oke mohon maaf Bu Oke monggo-monggo Hai izin nama saya siswanto indah jahyana Hai ada kami ingin bertanya kepada Bapak Asep untuk cut untuk meningkatkan hasil cukai tembakau eh kebetulan anak-anak muda sekarang seneng pakai vapor itu ayah Oke mungkinkah ada bahan olahan lain dari tembakau yang bisa dikelola untuk menjadi bahan cairan vapor itu kemudian dikasih kita cukai tembakau untuk meningkatkan hasil dari petani tembakau mungkin itu saja Pak terima kasih oke ada lagi tidak ada sudah sudah ada Hai monggo Pak tampil di TV jarang loh monggo ayo Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kemudian Bapak ingin menanyakan untuk masalah penambahan modal atau bantuan modal bagi para petani maupun buruh rokok di daerah melalui di BHJT apakah bisa atau mungkin ada mekanisme tertentu mungkin kita jawab dari saya Oke tiga pertanyaan monggo Pak Asep jawab dulu karena semuanya pertanyaan ke Pak Asep karena yang bagian untuk menerima semua Pak Sepullah monggo Pak Asep ya terima kasih ke Pak Deddy yang pertama terkait dengan pelaporan rokok ilegal Pak kami biar juga akan sangat berterima kasih apabila masyarakat mau melaporkan terkait dengan peredaran rokok ilegal jadi di di kami Pak mungkin untuk misalnya Bapak di daerah bisa menghubungi katakanlah teman-teman Pemda Satpol PP gitu ya nanti teman-teman Pemda akan melakukan pelaporan di Sirolek jadi kami punya sistem sistem informasi rokok ilegal ini kami share ke semua Pemda terkait dengan aplikasinya nanti mungkin teman-teman bisa nanti ke Badan Cukai atau Bapak bisa juga langsung ke media sosial kami Badan Cukai Jember jadi kami punya Instagram kamu punya website kami juga punya telepon pengaduan dan nanti silakan Bapak menghubungi kami insya Allah akan kami tindak lanjuti terkait dengan pemberantasan rokok ilegal ini kemudian yang kedua terkait dengan cairan ya jadi sekarang kan lagi booming VAPE VAPE ya, VAPUR atau VAPE nah itu bisa Pak, jadi kami juga menggunakan Cukai untuk VAPE yang mengandung nikotin atau mengandung tembakau jadi sekarang ini ada juga rokok yang beraroma tembakau nah nanti Bapak-Bapak bisa berkonsultasi kepada kami sekiranya ada produk VAPE mengandung hasil tembakau tadi nanti harus mempunyai izin ya ada NPP BKC oke, nah nanti pastinya nanti akan pasti menyumbang untuk negara karena akan dikenakan penghutan cukainya silakan menghubungi kantor kami Pak sekiranya lebih lanjut oke yang terakhir Bapak tadi yang sudah meninggalkan ilmu hitam Pak Dwi jadi Pak Dwi menanyakan tadi apakah dada cukai ini bisa digunakan untuk bantuan permodalan sementara ini kita mengacu pada PMK PMK itu tidak ada peluang untuk itu karena DBHJHT ini adalah dana emak penggunaan sudah diatur dengan menu penggunanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu nah di tahun 2022 insya Allah PMK nya berubah ada kelonggaran misalnya digunakan untuk infrastruktur yang connecting artinya jalan-jalan di desa yang terhubung itu bisa nanti digunakan tetapi bantuan permodalan masih belum justru yang diperkenankan masih dalam bentuk bantuan-bantuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat karena hasil survei bantuan langsung itu lebih bermanfaat daripada bantuan-bantuan yang lain karena itu akan menekan pengeluaran masyarakat itu barangkali Mas Dwi terima kasih Pak Segda ada tembakau yang saya kira tidak hanya secara jahat timur tapi nasional Situpondo mampu mungkin ada jenis tembakau apa namanya tambeng dan kayu mas nah itu dimana dan kenapa kok menjadi melegenda di seluruh Indonesia gimana Pak jadi tembakau kayu mas ini tembakau yang ada bisa tumbuh hanya di daerah eh apa namanya kayu mas namanya kayu mas itu arjasa terus naik di cuaca yang iklimnya ketinggiannya 900 meter dari laut ya jadi khusus itu rasanya khusus juga nah ini biasanya digunakan bahan baku untuk seperti rokok-rokok merk Melburu gitu oh oke kemudian ada jaga tembakau kita yang terkenal yaitu tembakau tambeng itu di daerah jati banteng sana jati jati banteng banteng ya oke desanya desa selobanteng apa semambung gitu nah ini tinggal bagaimana masyarakat kita dengan taat dan tatuh misalnya harus meningkatkan value added dari tembakau yang sudah sangat terkenal ini tapi diolah lebih baik nah justru tembakau-tembakau kita ini banyak dimanfaatkan oleh orang luar ada tembakau dari sumber Malang dimanfaatkan oleh orang Bandung iya kalau itu dijual oleh orang Bandung itu sudah berada di sini itu harganya Rp20.000 padahal mungkin belinya hanya Rp3.000 oh nah ini yang kemarin sudah kita coba bersama Bapak Beda kita ajak para pelaku usaha petani tembakau itu sendiri kecil itu kita ajak bersama beliau dari cukai untuk studi banding ke Jember bagaimana untuk meningkatkan nilai nilai tambah ya nilai tambah dari tembakau itu ketika diolah menjadi lebih baik dari packagingnya kemudian apa namanya eh rasanya dan semuanya nanti akan diuji itu akan kelihatan mengandung tar berapa nikotin berapa itu bisa kita apa itu sudah diproduk diambil oleh industri atau masih dikelola secara tradisi Pak masih home industry masih home industry jenis tembakau nya beda dengan tembakau yang lain iya berbeda ya rasanya itu lebih apa ya lebih soft kalau kayu mas itu kalau yang ini agak tereng-tereng sedikit gitu oke Pak ini luar biasa nih ini masih belum orang menganggap bahwa kayu mas dan tambeng itu kadang-kadang manipulatif kalau dianggap anu karena dia jual beli dari sini begitu ya Pak nah maksud apakah ada bahasanya saya protect terhadap kehadiran pemerintah Kabupaten selain tadi untuk menguji apakah sudah ada upaya apa dinas kooperasi atau dinas perdagangan jadi kita melalui dinas pertanian tanaman pangan dan perkebunan itu untuk memberikan semacam protek di bentuk wadah kooperasi sehingga masyarakat-masyarakat di situ yang bisa memanfaatkan tembakau-tembakau ini oke tembakau-tembakau yang ada di sini sehingga tadi sudah saya sampaikan bahwa ini dilatih para pelaku usaha manfaatkan itu untuk bisa dijual oleh masyarakat itu benar-benar sehingga benar-benar bahwa pemerintah hadir di situ kita siapkan misalnya gudang gede gudang itu juga dari dada cukai nih ada itu kita siapkan pergudangannya ada dua gudang yang di daerah eh barat sana Oh dari disperdaging yang kita siapkan topo tangan dulu dong buat Pak Sekda untuk kawan-kawan poncok-oncok jahatimur rojok pindah channel Oconang dindiri walaupun roto hutan tetap banyakanlah kembali penajamannya betul Pak Asep terkait dengan eh dana bagi hasil saran dan juga mungkin kepada masyarakat terhadap rokok ilegal seperti apa dan harapan terhadap pemerintah situbondo untuk peningkatan agar berapa Pak kemarin dapatnya Pak 38 bisa dua kali lipat seperti apa terima kasih Cak Taufik jadi saya berharap masyarakat situbondo jangan lagi mau ditawarin rokok ilegal karena kalau rokok ilegal sudah tidak membayar cukai tidak menyumbang untuk penerima negara karena kita tidak tahu kualitas daripada rokok ilegal tersebut jadi pesan saya ojo tuku rokok ilegal tuku rokok singlegal wai terima kasih dan mungkin kepada pemerintah pak harapannya untuk peningkatannya mohon gak Pak Asep ya saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Pemda Situbondo yang dalam pemanfaatan di BHCHT ini betul-betul bersinergi dengan kami dan tahun kemarin termasuk Pemda Situbondo mendapatkan award dari biaya cukai jember karena termasuk paling bagus dalam pemanfaatan dana di BHCHT tepuk tangan dulu dong terbaik jadi harapan saya ke depan ini mungkin untuk diketahui bahwa untuk penerimaan cukai tahun depan itu naik lagi 20 triliun jadi bagi kami tentunya cukup berat tapi mudah-mudahan dengan dukungan masyarakat dan juga Pemda dalam rokok ilegal insya Allah target itu tercapai dan kalau targetnya tercapai tentunya di BHCHT semakin meningkat lagi oke terima kasih terima kasih Pak Asep Monggo Pak Sekda harapan terima kasih yang tentu didorong didukung oleh dinas yang berkompeten dalam mereka memberikan bimbingan dan arahan yang kedua saya kira sama dengan apa yang menjadi harapannya Pak Asep karena pemanfaat dari tembakau ini tentu para pelaku usaha oke oleh karena itu jangan hanya mengejar untuk keuntungan sendiri tapi masyarakat bagaimana ini adalah kepentingan untuk negara dan bangsa maka gunakan pita cukai menjadi rokok yang legal oke kemudian masyarakat pemanfaat juga secara umum karena kenyataannya kemarin kita juga melakukan pemberatasan barang kena cukai ilegal pemerintah kabupaten bersinergi bersama dengan cukai melakukan sweeping ke pasar-pasar ke tuku-tuku ternyata masih ditemukan rokok ilegal nah harapannya bagaimana masyarakat ini ada jeranya itu karena itu langsung kita ambil kita sita kemudian sosialisasi sudah gencar oleh karena itu kominfo melalui kelompok informasi masyarakat terus kesbankpol melalui LSM kemudian bagian hukum melalui perangkat desa karang taruna dan semuanya bersinergi bersama menginformasikan kepada masyarakat agar supaya memanfaatkan rokok dengan apa secara legal oke harapannya oke mungkin ada prioritas tahun ke depan seperti apa pemanfaatkan dana ini kesejahteraan masyarakat akan punya prioritas yang lebih khusus lagi atau gimana pak ya tetap kita prioritasnya pada peningkatan kualitas tembakau itu dengan memberi bantuan pupuk agar supaya yang kita alokasikan kurang lebih sekitar 16 miliar 10 miliar dari dana cukai 6 miliar itu dari daun kita iya ada 16 miliar yang itu kita prioritaskan dan yang kedua infrastruktur karena ini menjadi bagian kita punya ruas jalan itu sekitar 370 ruas jalan iya iya nah dari ruas 370 ini ada 102 yang masih bisa kita bangun kekurangan yang banyak ini menjadi prioritas mumpung itu mumpung dana cukai ini bisa digunakan untuk pemanfaatan itu maka jalan-jalan yang ada di desa-desa ini nanti bisa kita perbaiki tepuk tangan buat Pak Sekedatri makasih Pak Sekedatri makasih Pak Sekedatullah Pak Sekedah Pak Sekedah Pak Sekedah menandar luar biasa pancenegi jadi jalani yang isong rungok ke tentang masalah materi-materi tentang sosialisasi hasil kerja banyak keras Kabupaten Situ Bondo ceto dati jalan kesampurnaan dolur-dolur masyarakat Kabupaten Situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas Tepuk tangan duduk Marco Gu bidu bidu where are you where 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 are you Asik Gu bidu bidu where are you where 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 are you Sik Aca Asik da wis ngomong iki wis dati rutin membagiane dana Bagi hasil iso kawe sosialisasan keamanan kesehatan dan kesejahteraan Gu bidu bidu where are you where 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 are you Asolole Gu bidu bidu where are you where 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 are you Betani tembak koneng kabupaten Situbodo Wis oleh bantuan bobo Wis oleh pengembangan kesejahteraan Oleh duit peningkakan dana usaha bersama-sama Gu bidu bidu where are you where 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 are you Gu bidu bidu where are you where 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 are you Sik Aca Pak Asep yang beko hati-hati rokok ilegal Iya bener Neksik polos cukai palsu Gu bidu bidu jelas are are kesehatan dan kesehatan Gu bidu bidu where are you where 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 are you Sku bidu bidu, wadu, wadu, wadu